oleh Pak Prabowo misalnya ya terima kasih teman-teman media sudah menunggu yang pertama tadi di apa di speech open speech Pak Prabowo yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim khususnya elit politik untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju menuju Indonesia sebagai negara menuju negara super power kira-kira begitulah oke mas tadi kan mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya di tengah itu ada keperluan apa gitu mas meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu mas enggak memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan kemudian mas Gibran menyusul gitu ya tapi penting saya sampaikan disini tadi Pak Prabowo menekankan bahwa saya buka catatan dulu nih takut salah yang pertama Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan dan presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great powers country ya menuju Indonesia sebagai great powers country tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju great power country situ yang kedua beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global baik itu bidang pertahanan keamanan baik itu kemajuan teknologi baik itu di bidang ekonomi beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain kekuatan dan kelemahan Indonesia begitu ya kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain dan itu merupakan challenge untuk Indonesia untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik oke tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau gimana atau Pak Prabowo Mas Gibran Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya karena ada Pak Presiden terpilih cukup ya kenapa? pematerinya boleh dispil gak masa minggu? pematerinya satu tim sih ya banyak salah satunya Pak mungkin ya ada lain-ada lain ada yang lain ini dianggap proses transisi pemerintahnya cukup mulus gitu dari Pertabal menteri-menteri yang dipilih juga mendekat dengan Pak Jokowi ada yang juga bekas ini ya Pak Jokowi gitu ya itu masih melihat apakah ini bisa langsung tancap gas untuk pemerintahan selanjutnya atau gimana? Insya Allah lah positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal Mas Tadi Mas Gibran langsung meluncur berarti kemana Mas? ada lain-ada yang lain ada yang cukup gak? ada yang cukup gak? tanggal 21 katanya kan akan ada materi tambahan di Magelang ya nah itu materinya apa aja kemudian juga apakah cuma menterinya apa wamennya juga diajak semua katanya kan untuk mengatakan kemistri ya mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya kalau jadwal-jadwal itu cukup ya oleh Pak Prabowo misalnya ya terima kasih teman-teman media sudah menunggu yang pertama tadi di apa di speech open speech Pak Prabowo yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim khususnya elit politik untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju menuju Indonesia sebagai negara menuju negara super power kira-kira begitulah oke Mas tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya di tengah itu ada keperluan apa gitu Mas? meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu Mas? enggak memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya tapi penting saya sampaikan di sini tadi Pak Prabowo menekankan bahwa saya buka catatan dulu nih takut salah yang pertama Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju Great Powers Country menuju Indonesia sebagai Great Powers Country tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju Great Powers Country itu yang kedua beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global baik itu bidang pertahanan keamanan baik itu kemajuan teknologi baik itu di bidang ekonomi beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain kekuatan dan kelemahan Indonesia begitu ya kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain dan itu merupakan challenge untuk Indonesia untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik oke tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau gimana Mas Gibran Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya karena ada Pak Presiden terpilih cukup ya kenapa pematerinya boleh dispil gak Mas Amin pematerinya satu tim sih ya banyak salah satunya Pak mungkin ada lain ada lain ada yang lain ini dianggap proses transisi pemerintahnya cukup mulus gitu dari Menteri-Menteri yang dipilih juga dekat dengan Pak Jokowi ada yang juga bekas Pak Jokowi itu masih melihat apakah ini bisa langsung kacap gas untuk pemerintahan selanjutnya atau gimana Insya Allah positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal Mas Gibran langsung meluncur berarti kemana Mas? ada yang lain ada yang cukup tanggal 21 katanya akan ada materi tambahan di Manggelang nah itu materinya apa aja kemudian juga apakah cuma Menterinya apa wamennya juga diajak semua katanya kan untuk mengatakan kemistri mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya kalau jadwal-jadwal cukup ya terima kasih selamat menikmati